hai hai oke teman-teman balik lagi di channel walcok kali ini gua mau ngejelasin dari game Ragnarok X next generation yang lagi hype dimainin di bulan ini dan gua disini mau ngejelasin dari build gua sendiri build blacksmith dan juga siapa tahu ada beberapa hal yang bisa bermanfaat untuk gua share ke kalian itu yang pertama ini status dari blacksmith gua yang sekarang kalau misalnya hanya pakai buff aja itu empat ateknya 4500 dan juga ada Hesnya 900 dan juga lain-lainnya damage bonus critical 200 final has 20% dan lain-lain ini bisa kalian lihat sendiri nah sekarang game dari mulai status dulu ya Nah job blacksmith gue ini statusnya full str Kenapa full str walaupun blacksmith itu yang sebetulnya yang gua tahu itu kebutuhannya cuma dua yang pertama kita butuh damage yang kedua kita butuh Hes atau haste ya itulah bahasa Indonesia haste lah ya gitu nah has to itu buat apa itu buat ngurangin dari cooldown skill kita nih nih contohnya aja misalnya car revolution nah disini variabelnya kalau 10 itu 15 detik nah ini kita kurangin dengan Hes kita itu 15 detik jadi masuknya cuman ke fix cooldown 3 detik jadi skill kalian tuh bisa dipakai 3 detik beda ceritanya kalau he sekalian ini enggak sampai 15 itu mungkin nanti skillnya bisa lama dan itu enggak word jadi intinya blacksmith itu full damage dan juga lebih ke full skill Oke yang kedua gua mau jelasin dulu ke ekip sebelum kita masuk nanti ke yang lain-lain ekip yang gua pakai saat ini pakenya itu emm di kapak biru 40 ya gua pakai tipe jenis kapak dan shield Kenapa gua pakai kapak dan shield bukan dua tangan ataupun mace dan shield karena yang pertama di kapak ini sendiri ada attack dan penetration 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 itu penting banget buat blacksmith karena sumbangan damage terbesar di blacksmith itu yang pertanyaan selain attack selain dari physical attack nya yang kedua itu dari penetration dan yang kedua dari bonus gitu nah disini pego pakai kapak biru masih biru rencana siada upgrade ke orang cuman sebetulnya nggak ngaruh juga nah kalau kalian mau tahu tentang ekip apa yang paling worth it disini ada putih ada biru ada orang dan juga ada ungu dan yang apa ekip macam apa yang cocok buat kalian kalian bisa cek di video gua sebelumnya karena gua jelasin disitu detail sesuai dengan budget kalian dan juga sesuai dengan gameplay yang kalian mau Oke kita lanjut nah disini gua pakai kebetulan gua dapat tournament shield mungkin ini nggak bisa dilihat karena lagi error ya ini tournament shield nya lagi error termasuk beberapa shield yang sekarang ada juga di di item gitu ya itu beberapa lagi error nah contoh ini juga ekstrasen kalau kita ngeklik ini ekstrasenya tuh nggak nggak bisa dilihat statusnya sama tuh tournament shield juga tapi ini gua tulis dan gua kasih lihat ke kalian seterusnya di sebelah ini statusnya itu ada damage bonus nah itu yang gua bilang tadi gua kenapa gua pakai senjata dengan shield kapak dengan si kapak satu tangan karena gua ngincar damage bonus juga dan juga disini lebih alot ada HP dan juga ada ya ada HP nya ya untuk kita bikin lebih alot lagi gitu armor ego pakai level kriset karena itu menurut gua yang paling high-end kode sisi armor terus juga aksesoris gua masih aksesoris putih penetration dan juga attack physical attack dua biji level 40 dan talismannya gua tetap pakai yang level 25 karena gua ngejar hisnya juga disini his gua disini his dasarnya aja 165 kalau upgrade 20 itu ditambah lagi patos 80 kalau divan positif tambah lagi 10% gitu nanti mungkin n gamenya deks ini juga level nn enhancement nya ya harus lebih lagi dideksi gitu sekedangan kartunya aku masih kartu-kartu yang didapat dari kira tisan gitu ini juga gua dapatnya sengaja terus juga berapa ini juga SPD dapat ini belum belum worth it nah sebetulnya kartu yang worth it buat aksesorisnya itu bisa final penetration ataupun sejar ke atek intinya ke penetration damage bonus ataupun ke atek itu nah di senjata gua sendiri gua pakai kartu masih yang drain lear yang masih ya masih irit-irit lah tapi yang pentingnya dan nambahin physical attack damage bonus ataupun ke physical penetration sedangkan di shield gua di shield gua ini gua pakenya itu yang bentar ya kita pohon kotor gua pakai yang his buat nambahin his karena yang tadi gua bilang kita juga harus ngebiar hisnya tapi enggak perlu naikin deks soalnya nge-naikin deks itu enggak terlalu besar buat naikin hisnya kita gitu kita lihat ya ini gua nggak bisa kasih lihat langsung ke kalian sorry banget karena memang dari ero x-nya itu kalau ngelihat tournament shield gua juga enggak tahu ya error gitu enggak bisa kelihatan terlihat aja disini di bagian peace mental sorry bagian di kartu separation nih nah di tournament shield nah gua pakai his pos 120 buat ngimbangin dari has yang gua utuhin tadi karena jadi kekurangan kalau misalnya lu pakai satu kapak sama satu shield walaupun damage-nya gede dan penetration bonusnya gede tapi lu kekurangan dari his gitu kalau lu pakai dua kapak lu hasnya pasti cukup tapi lu kekurangan dari damage bonus dan juga kekurangan dari darahnya gitu deh HPnya lu kurang gitu tapi tetap sih kalau high-end melihat gua blacksmith dan juga beberapa referensi dari yang proper player dan juga pemain-pemain yang udah duluan ya di server cina itu rata-rata kapak dan kecil tuh nah lanjut dari poin dan juga ekip terlanjut ke skill gue bikin dua ya gua kasih telur kalian gua bikin dua yang pertama ada buat MVP yang kedua ada buat ke grinding gitu ya MVP atau dungeon kedua grinding juga bisa dipakai buat dan jen kalau memang butuh banyak area itu sih Oke kita balik ke skillnya nih ini skill yang gua pakai kalau misalnya nih status apa ya status grinding gua ke MVP dulu ya gue ke MVP dulu ini kalau status MVP gua lebih ke naikin perbanyak skill dulu jadi tergantung dari job kalian karena job gua sekarang masih level 14 masih kecil maka gua lebih prefer buat banyak perbanyak job tapi bahannya full contohnya weapon perfection tuh harus full karena kan dia ini pengaruh banget buat nanti kita mini boss dan juga MVP ke yang small ataupun medium gitu kan ataupun bahkan ke monster ke teman-teman kita sendiri itu juga ke part kita itu work banget buat yang senjatanya kena penalti gitu ya ketipe-tipe monster kebesarnya monster lah ya Nah lanjut gua disini ngambil Midas touch ini jadi ini sebetulnya buat damage gitu ya kalau misalnya high-end-nya high-end-nya nanti lain gitu gua jelasin yang gua buat dulu gua naikin Midas touch sampai variablenya itu berkurang jadi kita cuman pakai fix cooldown kedua juga card travel sampai fix cooldown ini full buff pokoknya buff attack harus 10 harus mentok gitu ya kecuali ini hanya jadi syarat karena ini nggak nampain attack gitu terus gua juga lanjut ke sini skill serang yang gua pakai di sini ada Emerfall ini sebenarnya buat nambah aja kenapa buat nambah karena biar skill kita muter terus jadi kita mainnya main skill itu belum belum bener-bener full ke damage dari yang apa yang satu skill itu enggak gitu kita mainnya full skill dulu banyak skill dulu dulu tapi muter terus nah ini CV CV slash ini yang paling sakit di jurnya blacksmith selama yang gua coba kalau misalnya si Mammonite dan refonya ini belum selalu mentokin ini sementara itu ini yang paling sakit mendingan optimalin dulu karena skill poinnya terbatas gitu itu jadi gua server-server server-server 7 rencana juga ini variabelnya segini ini enggak masalah karena yang penting lu itung kilo tetap bisa muter gitu jadi enggak enggak lu enggak lama-lama buat full biasa karena itu enggak worth banget buat nge-damage Oke sekarang gimana kalau misalnya nanti bakal build high-end buat MVP kalau high-end MVP itu bakal main di Mammonite full sama mungkin kartrepo kalau ke belum kebuka dari si apa namanya si shadow equipmentnya karena kalau kebuka shadow equipmentnya kita udah nggak main karepo lagi karena disini yang ditaikin itu Hammerfall Mammonite dan juga CV slash gitu nah termasuk yang apa namanya skill nanti di watchmate Zenny storm jadi skill itu yang nanti dipengaruhin sama di awakeningnya cuman buat di awal-awal kalau kita belum sampai ke sana itu lumayan Mammonite sama kartrepo tiga ini aja sama CV slash itu udah worth it Kenapa worth it walaupun nanti kartrepo lu delay ataupun CV slash lu delay tapi Mammonite ini bisa no delay itu Mammonite ini kalau lu variabelnya lu taikin dia enggak punya fix cooldown makanya no delay nah yang jadi masalah nanti pengaruhnya yang ke sini lu kalau jenny lu misalnya kayak kemarin gua enggak belum dapet buff yang ini nih yang di kreis ini kalau kita pakai skill Mammonite itu sakit banget loh dua hari gue itu bisa ngabisin MVP and mini boss itu dua hari full gue bisa ngabisin 2 juta jenny itu menurut gua ya menurut gua agak kurang worth sih kalau misalnya kita belum punya yang ya ini yang diskon layang bisa bikin diskon juga di white smithnya juga ini bisa dapet jenny dan juga disini bisa nambahin damage itu menurut gua belum lah itu kalau menurut gua sekarang kalaupun lu mau main ke kartrepo dulu segeda gitu main CV slash dan banyak skill lainnya kartrepo nya lu bisa taikin yang bisa ngebuff di kartrepo nya tuh ini sama ini gitu jadi setiap setiap menurut gua setiap di game ini tuh pasti ada high-end nya cuman untuk mencapai high-end nya lu enggak selalu harus kejar langsung arah ke situ karena belum tentu worth juga dilihat dari equip ngeliat dari poin skill poin dan lain-lain lu lebih optimalin posisi lu sekarang gimana gitu Jadi kalau misalnya orang lu ngeliat misalnya ada video ataupun ada yang nyaranin yang kalian lebih pro ya terutama banyaklah yang lebih pro dari gua ke arah nantinya pasti main monite Bro sama main kartrepo mending kita cicil-cicil kalau lu cobain gua udah cobain berapa kali ya nyoba sendiri gantikan skill dan lain-lain itu enggak efisien menurut gua karena nanti skill-nya banyak yang kosong banyak yang belum bisa juga itu mendingan lu tunggu sampai skill poin cukup dan lu udah mumpuni buat ngambil itu baru lo ambil itu itu dari skill gua dan juga dari stak nah yang terakhir sama kayak cerita gua di video sebelumnya yang harus lu taikin adalah lu kejar dulu di awakening karena awakening ini nambahnya banyak banget kebetulan gua udah nggak kelihatan nih yang awakening yang pertama pertama yang pertama itu ada di video sebelumnya ini 60 30 15 15 15 seinget gua ya nanti kita lihat aja di video sebelumnya Kenapa gua saranin ke sana soalnya itu nambah damage-nya gede banget makanya status gua sekarang bisa kalau misalnya pakai bahag itu gua bisa sampai ke atri 1500 kalau ditambah sama bahwa price kita lagi mvpnl itu bisa 5000 ditambah lagi jamu-jamuan atau ransuman-ransuman buat tambahin ateknya itu jadi menurut gua kalian juga tinggal tentuin aja sebana budget kalian segimana kalian mau mainin game dan menikmati game ini ingat kayak lagi yang gua bilang di video sebelumnya bahwa lu main game ini sebetulnya enggak harus lo ngeluarin duit secara banyak tapi maksain gitu kalau lu bisa mau ngeluarin duit tapi lu nyaman oke bahkan lu nggak mau ngeluarin duit biar lu nyaman mainnya juga itu oke yang penting jalan lu build dan juga jalan lu mainin game-nya itu bener itu sih itu aja bisa gua share semoga sekali lagi bermanfaat mohon maaf kalau ada banyak salah dan juga kekurangan gua cuma niat share untuk kalian gua harap kalian bisa enjoy the game dengan apa yang gua share dan juga bisa kalian main menikmati main dengan temen-temen kalian oke see you next video and bye-bye be strong to hold the powers of the Sun